Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Persija Jakarta kembali melakoni laga berat, di mana sekuat macan kemayoran harus bertandang ke markas Persik Kediri. Tentunya laga ini sangat penting bagi Persija, karena mereka membutuhkan kemenangan untuk tetap bisa bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Namun sangat naas, macan kemayoran kembali tumbang, di mana kali ini Persija Jakarta takluk dengan skor 2-0 dari Tuan Rumah Persik Kediri. Kekalahan ini tentunya membuat Persija Jakarta nampaknya sudah harus merelakan gelar juara musim ini. Karena poin yang diraih sudah semakin jauh dari pemimpin klasemen saat ini. Persija Jakarta nampak sangat kesulitan untuk mencetak gol di pertandingan ini, dan kesalahan-kesalahan pemain Persija mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Persik Kediri, sehingga mereka bisa mencetak dua gol kemenangan. Di awal babak pertama Persija Jakarta sudah sangat kesulitan mencetak gol, bahkan baru 10 menit berjalan, Persija harus kebobolan lewat gol mantan pemain Persija, Hamra Hehanusa. Sang pemain pun nampak begitu emosional, karena mencetak gol ke gawang mantan timnya. Hamra Hehanusa nampak meminta maaf, dan juga sangat bersedih, tapi ini merupakan sebuah profesionalisme sebagai pesepak bola. Setelah gol pertama, Persija Jakarta mencoba untuk menguasai pertandingan, dan terus menekan Persik Kediri. Namun kokohnya benteng pertahanan Persik Kediri membuat para pemain Persija frustasi. Di babak kedua Macan Kemayoran mencoba melakukan perubahan dengan memasukkan banyak pemain. Tapi itu tidak membuahkan hasil, justru Persik Kediri kembali bisa mencetak gol, karena ada kesalahan dari Witan Sulaiman dalam mengontrol bola. Tentunya kekalahan ini sangat menyakitkan bagi Persija, terlebih lagi Macan Kemayoran sudah tiga pertandingan terakhir belum bisa meraih kemenangan. Thomas Doll pun tidak bisa berkata apa-apa, karena memang komposisi pemain yang tidak lengkap, membuat Persija Jakarta sulit tampil konsisten. Terima kasih telah menonton!